Satuan Reserse dan Kriminal Polis Jumber mengamankan salah satu warga Desa Tembok Rejo, Kejamatan Gumbuk Mas Jumber yang kedapatan memperjualbelikan kerajinan kulit dari satwa dilindungi. Penangkapan MMR bermula saat Polis Jumber melakukan patroli cyber. Diketahui di media sosial Facebook, tersangka memperjualbelikan kerajinan kulit hewan yang dilindungi seperti kepala rusak, kepala gijang, kulit macan tutul, kulit macan tutul hitam, serta potongan kulit harimau. Tim Satreskim Polis Jumber langsung melakukan pengejaran dan penangkapan kepada tersangka MMR di Kecamatan Gumbuk Mas. Pelaku mengaku mendapatkan atau membeli kulit satwa dilindungi tersebut dari seseorang yang berdomisili di Pulau Sumatera. Lalu dirinya proses menjadi kerajinan atau souvenir di rumahnya. Dengan sejumlah barang bukti tersebut, pelaku harus menerima konsekuensi hukum mengingat bahan baku yang digunakan merupakan satwa dilindungi. Tak hanya itu, pelaku juga memperjualbelikan hasil kerajinannya melalui media sosial. Penyidik dari Satreskrim berhasil mengamankan saudara MMR di rumahnya yang terletak di Desa Tengbok Rojo, Kecamatan Gumbuk Mas, Kabupaten Jember. Di mana dari yang bersangkutan kita bisa mendapatkan beberapa satwa liar yang telah dijadikan semacam perhiasan atau kerajinan tangan dan yang bersangkutan kita temukan bahwa satwa-satwa ini termasuk adalah satwa yang dilindungi. Untuk itu, penyidik selanjutnya melakukan pengledahan dan penyitaan alas barang bukti. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang menjadi pemasok bahan kulit satwa tersebut. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat Pasal 40 Junto, Pasal 21 Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pidana kurungan 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.